Iya, anakku mendadak tak mampu berjalan. Iya, yang semula bisa kuandalkan hanya duduk berjongkok sambil melamun atau tersenyum sendiri. Awalnya, aku menganggap biasa kejadian itu. Mungkin hanya kebetulan saja, Tukimun berada di makam leluhur yang dikeramatkan oleh seluruh warga itu. Tapi aku merasa ganjil saat peristiwa itu berulang keesokan harinya. Bahkan, di hari ketiga, sikap Tukimun berubah. Iya, anakku mendadak tak mampu berjalan. Iya, yang semula bisa kuandalkan hanya duduk berjongkok sambil melamun atau tersenyum sendiri. Aku pun mendatangkan dukun ke rumahku. Iya, keterbelakangan kami membuatku tak pernah mengenal medis. Menurut dukun, anakku dirasuki roh leluhur makam keramat. Pertanyaan kami mempercaya. Pertanyaan kami mempercaya. Ketika saya mempercaya, saya mempercaya. Menurut cerita orangtuaku dulu, nenek buyutku memang memiliki semacam pesugihan. Tapi sebelum ia memenuhi semua syaratnya, nenek buyutku sudah meninggal dunia. Pesugihani pun telahkan dalam dunia wangkong, khusus itu. Kita tidak akan di pentilannya. Benarkah ini karena karma leluhur? Entahlah. Aku tak pernah tahu soal pesugihan itu. Bahkan, aku belum pernah bertemu nenek buyutku. Adilkah ini untuk Tukimun? Yang jelas, setiap malam Kamis atau malam Jumat, Tukimun selalu mengamuk. Bila akan kumat, ia akan diam saja sejak sore. Biasanya, anakku mengamuk menjelang tengah malam. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Bahkan, ia menginginkan kematianku. Pada di hatiku, mendengar kata-kata kasar anakku. Ya Allah, benarkah yang ku hadapi ini benar-benar Tukimun? Aku ke gedung! Aku kemudian, aku laru. Lalu gondis. Aku kemudian, aku laru. Mati. Mati. Dia dulu, tak di sana. Aku laru, tangan. Mati saja. Eh, eh. Mati. Mati. Bapak, Be. Mati saja. Mati, kau. Hei! 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 Aku hanya bisa pasrah. Biasanya aku akan meninggalkannya sendiri dan memilih tidur di luar rumah. Aku takut, takut pada anakku sendiri. Meskipun ia tak pernah merusak barang-barang, aku takut ia tak bisa lagi berpikir jernih. Mengenalku bahwa aku adalah ibunya. Terima kasih.